Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habim TV Mencerdaskan Umat Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah SWT Kembali kita bertemu di channel Habim TV Channel yang mencerdaskan umat berbasis tawhid Menjalankan sunnah rasul dan membangun rahmatan lil'alamin Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah SWT Allah berfirman di dalam Al-Quran Yang berbunyi Ayat ini menjadi sebuah janji dari Allah SWT Bagi orang-orang yang akan dan berniat untuk melanjutkan pernikahan Tetapi kemudian terbentur oleh sebuah Prem berpikir, mindset berpikir bahwa Menikah akan menyulitkan dirinya Memang saat ini umat Islam Khususnya di Indonesia barangkali Banyak yang kemudian Lebih memberikan kesulitan kepada orang-orang yang akan menikah Dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang mendekati zina Sebagai contoh Jika ada seorang pemuda datang kepada seorang ayah Dan kemudian mengungkapkan niat baiknya Untuk menikahi anaknya Maka kemudian Maka kemudian orang tua sang anak tersebut Orang tua anak perempuan tersebut Sang ayah biasanya akan bertanya Dek Atau anakku Kalau kelak Engkau menikahi anak saya Anak saya mau dikasih makan apa Pertanyaan ini Pertanyaan yang sering terungkapkan Dan kemudian biasanya membuat Para pemuda akhirnya Berpikir Berkali-kali untuk Maju ke jenjang pernikahan Tetapi sebaliknya Para orang tua Seorang ayah Kemudian tidak pernah bertanya apapun Kepada seorang pemuda yang datang Ke rumahnya Dan kemudian membawa anaknya untuk nonton Membawa anaknya untuk bertamasya Membawa anaknya untuk berjalan-jalan Tanpa ada sebuah kejelasan Apakah mau dibawa kemana Hubungan mereka berdua Sang ayah Orang tua membiarkannya saja Seperti itu Tidak pernah ditanya Mau dibawa kemana Apa yang akan dilakukan Apakah kamu bertanggung jawab Pada anak saya Kalau terjadi sesuatu Tidak terjadi seperti itu Maka Yang terjadi akhirnya Para pemuda sulit kemudian Menghadapi kenyataan Ada Berat Untuk melangsungkan pernikahan Sementara dibuka Peluang Untuk mendekati Perzinahan Maka Saya sering sampaikan Yurushabim Timing Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kepada para pemuda Yang kemudian mendapatkan Pertanyaan seperti itu Dari para calon mertuanya Kemudian Saya katakan kepada mereka Kalau ada pertanyaan Mau dikasih makan apa Anak saya Maka Tanya lagi saja Kepada Orang tuanya Biasanya Bapak kasih makan apa Anaknya Anak bapak Kalau sang bapak Menjawab Ya anak saya Dikasih makan nasi lah Maka kemudian jawab lagi Kalau begitu Saya juga pasti Akan memberi makan nasi Tidak dikasih makan Gunting Tidak dikasih makan Batu Atau kertas Apalagi Main batu gunting kertas Maka Bermuda Abim Tehbi Yang berhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat yang disampaikan tadi Kemudian Memberi gambaran Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang Yang diperintahkan oleh Allah Untuk menikah Dan Allah Memahami juga Ada situasi Dimana Yang akan Belangsungkan pernikahan itu Bisa saja Berada dalam keadaan Kepakiran Sangat membutuhkan Sesuatu Maka Kemudian Allah Janjikan Apabila Iyakunu Fukuroa Apabila mereka Dalam keadaan Fakir Yugnihumullah Minfadlih Maka Allah Akan Mencukupkan mereka Memberi Kekayaan Kepada mereka Memenuhi Kebutuhan mereka Minfadlihi Dari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Wasiyun alim Allah Maha Luas Dan Lagi maha Mengetahui Yunus sahabim tv Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Perintah Kepada Para pemuda Untuk menikah Bukanlah Perintah Agar Si pemuda Tersebut Menyiapkan dirinya Yang Kepada H-H yang Sifatnya Materialistis Karena Kemudian Yang paling Penting Mengapa Mengapa Pernikahan Diperintahkan Adalah Dalam rangka Untuk Menjaga Kesucian Diri Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dalam Salah satu Hadisnya Wahai Para pemuda Jika diantara Kalian Sudah Sanggup Sudah Mencapai Baah Maka Hendaklah Kalian Menikah Kenapa Karena Dengan Menikah Itu Fain Nahu Agad Dulil Basar Karena Dengan Menikah Itu Maka Engkau Bisa Mendukan Pandangan Engkau Wahson Alil Faraj Dan Kemudian Akan Menyucikan Parji Engkau Maka Barang Siapa Yang Tidak Sanggup Maka Baginya Saum Fain Nahu Wijah Karena Saum Itu Adalah Benteng Bagi Dia Hadis Ini Memberikan Penjelasan Seketika Ketika Seseorang Sudah Mencapai Baah Dan Para Ulama Bersepakat Baah Maknanya Bahwa Ketika Seorang Laki-laki Seorang Laki-laki Seorang Perempuan Sudah Mencapai Balik Maka Dia Otomatis Sebenarnya Dia Sudah Mencapai Baah Tapi Kemudian Diperluas Oleh Para Ulama Lain Baah Dimaksud Adalah Dia Sudah Sanggup Baik Secara Fisik Maupun Secara Jiwa Secara Fisik Nanti Sanggup Kemudian Bertanggungjawab Untuk Menafkahi Secara Fisik Dan Secara Jiwa Sanggup Bertanggungjawab Untuk Menjadikan Istrinya Menjadi Dan dirinya Menjadi Orang-orang Yang Menjalankan Menegakkan Aturan Allah Subhanahu Maka Pernikahan Adalah Solusi Bagi Kehidupan Solusi Yang Kemudian Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Disebut Sebagai Penyempurna Setengah Agama Apabila Seorang Hamba Menikah Maka Sudah Sempurna Setengah Agamanya Maka Hendaklah Dia Bertakwa Kepada Allah Dengan Setengah Yang Tersisa Karena Dengan Berlikahan Maka Kemudian Seseorang Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Mendapatkan Kecukupan Kecukupan Terpenuhi Kebutuhan Kebutuhannya Karena Manusia Dalam Misalkan Kalau Menggunakan Teori Kebutuhan Maslaw Tidak Hanya Membutuhkan Sandang Pangan Papan Yang Dipenuhi Dengan Harta Tapi Membutuhkan Hal-Hal Lainnya Membutuhkan Rasa Aman Membutuhkan Cinta Dan Kasih Sayang Membutuhkan Eksistensi Diri Yang Itu Kemudian Dengan Menikah Dan Berkeluarga Bisa Terpenuhi Maka Maka Kemudian Ketakutan 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 Seseorang Ketika Mau melanjutkan Pernikahan Karena Khawatir Kebutuhannya Tidak Tercukupi Allah Berikan Janji Di dalam Surah An-Nur Tadi Demikian Juga Rasulullah Sallallahu Sallam Memberikan Penjelasan Untuk Menguatkan Janji Tersebut Salah Satun Ada Tiga Golongan Hakkun Allah Awnin Yang Hak Allah Berhak Menolong Mereka Dan Golongan Pertama Disebutkan Dalam Hadis Tersebut Adalah Mayu An-Nakih Orang Yang Menikah Yuridul Afa Orang Yang Ingin Menikah Orang Yang Menikah Karena Menghendaki Menjaga Kehormatannya Maka Dia Akan Ditolong Oleh Allah Subhanahu Maka Kalau Allah Sudah Menolong Dengan Keutamaannya Allah Sudah Menolong Dengan Keluasan Dan Pengetahuannya Allah Menjajikan Pertolongan Bagi Orang-orang Yang Akan Melangsungkannya Maka Harusnya Tidak Ada Lagi Keraguan Dan Bahkan Secara Teoritis Seandainya Orang Kemudian Mengatakan Wah Nanti Kamu Kalau Sudah Menikah Harus Membelikan Ini Harus Membelikan Itu Harus Menyiapkan Ini Harus Menyiapkan Itu Padahal Secara Konsep Rizki Saja Bahwa Setiap Orang Sudah Diberikan Oleh Allah Subhanahu Rizkinya 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 Masing-Masing Dan Tidaklah Sesuatu Yang Melata Di Muka Bumi Ini Kecuali Telah Ditetapkan Oleh Allah Rizkinya Maka Ketika Dua Orang Melangsungkan Pernikahan Bukan Berarti Rizki Dari Dari Seorang Laki Laki Kemudian Dibagi Setengah Setengah Dengan Istrinya Tidak Tetapi Berarti Keluarga Tersebut Menyatukan Dua Sumber Dua Rizki Dari Allah Subhanahu Tersebut Demikian Kalau Kemudian Akhirnya Mereka Punya Anak Maka Kemudian Tidak Perlu Takut Kemudian Ketika Seseorang Punya Anak Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Sebuah Penguat Agar Tidak Boleh Membunuh Seseorang Karena Takut Kemiskinan Janganlah Kalian Membunuh Anak Anak Kalian Karena Takut Kemiskinan Atau Di Ayat Yang Min Imla Karena Kalian Berada Dalam Kemiskinan Karena Kamilah Yang Memberikan Rizki Kepada Mereka Dan Kepada Kalian Semuanya Semuanya Telah Ditetapkan Rizkinya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mungkin Kudian Tidak Membedapatkan Kecukupan Di Kehidupan Mereka Sehari Hari Sehingga Sungguh Sangat Sangat Diluar Nalar Dan Sebuah Ide Yang Sekarang Sedang Dikembangkan Di kalangan Kau Muda Bahwa Mereka Bersedia Menikah Tetapi Mereka Berkomitmen Untuk Tidak Punya Anak Sekarang Sedang Berkembang Gerakan Child Free Menikah 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 Tapi Berkomitmen Untuk Tidak Punya Anak Karena Bagi Mereka Memiliki Anak Berarti Akan Lebih Menyulitkan Kehidupan Mereka Dan Mereka Beralasan Nanti Anak Mereka Tidak Bisa Survive Dan Berarti Mereka Telah Berbuat Zolim Kepada Anak Nya Padahal Hal Ini Sungguh Sangat Jauh Dari Keyakinan Kita Sebagai Seorang Mumin Seorang Muslim Bahwa Allah Yang Menurunkan Rizki Kepada Setiap Hambanya Kepada Setiap Makhluknya Bahkan Satu Persatu Tidak Ada Yang Terkecuali Sehingga Tambah Satu Anak Berarti Tambah Satu Sumber Rizki Tambah Satu Anak Lagi Bertambah Lagi Demikian Terus Menerus Maka Orang Tua Kita Dulu Mengatakan Banyak Anak Banyak Rizki Memang Seperti Itu Adanya Sehingga Ketakutan Ketakutan Yang Ada Sebenarnya Ada Ketakutan Ketakutan Yang Dihembuskan Oleh Syaitan Kepada Diri Diri Manusia Sehingga Kemudian Tidak Mempercayai Lagi Kepada Kemaha Besaran Allah Kemaha Meluasan Allah Kemaha Kayaan Allah Tidak Percaya Lagi Kepada Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mencukupi Memberikan Rizki Kepada Seluruh Hamba Hamba Oleh Karena Itu Terutama Para Jomlofisabilillah Dan Para Singgelillah Marilah Kita Kemudian Meyakini Terhadap Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Orang Yang Akan Menik Meyakini Bahwa Allah Akan Mencukupkan Meyakini Bahwa Allah Akan Menolong Mereka Semuanya Sehingga Tidak Ada Alasan Kemudian Kita Menunda Proses Menuju Perikahan Karena Saat Ini Ketika Seorang Jofisa Atau Singgelillah Tadi Kemudian Menunda Proses Tersebut Ada Banyak Godaan Godaan Yang Ada Di Luar Kita Semuanya Ada Banyak Akses Akses Terhadap Sesuatu Yang Bisa Mendekatkan Seseorang Kepada Perzinahan Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala Melarang Kita Untuk Mendekati Perzinahan Dan Janganlah Kalian Mendekati Perzinahan Maka Kemudian Jika Itu Ditunda Maka Kemudian Akan Semakin Banyak Rongrongan Fitnah Cobaan Cobaan Kepada Diri Para Pemuda Dan Pemudi Yang Kemudian Bisa Saja Tidak Terhindarkan Dan Itulah Yang Menyebabkan Maraknya Terjadi Perbuatan Zina Oleh Karenanya Marilah Kita Meyakini Atas Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Kemaha Kayaan Allah Subhanahu Kemahal Luasan Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Marilah Kita Memantaskan Diri Agar Kemudian Sebagaimana Allah Firmankan Dalam Al-Quran Bahwa Orang-orang Yang Baik Maka Akan Dipertemukan Dengan Orang-orang Yang Baik Dan Orang-orang Yang Kita Meyakini Atas Kemaha Besaran Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Berupaya Untuk Menjadi Pribadi Pribadi Yang Bertanggung Jawab Yang Kemudian Bisa Menjalankan Segala Status Tugas Fungsi Di Dalam Rumah Tangga Nanti Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Mencukupkan Kita Semuanya Memberikan Kemudahan Bagi Kita Semuanya Untuk Menjalankan Sebuah Perintah Allah Subhanahu sebuah Ibadah Yang Paling Nikmat Di Sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Yaitu Pernikahan Atau Memasuki Gerbang Rumah Tangga Demikian Bersama Habim TV Yang Berhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Umat